Timnas Burundi terlalu enteng, Sintayong ingin Timnas Indonesia menghadapi lawan yang lebih kuat daripada Burundi di Viva Mesde Cuni mendatang Gol debut Jordi Amat selamatkan Timnas Indonesia dari kekalahan Penjaga gawang Timnas Indonesia, Syahrul Trisna menjadi man of the man di laga Burundi vs Timnas Indonesia Jeritan hati seorang Sintayong saat Indonesia terancam batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Simak video selengkapnya sebagai berikut Timnas Burundi terlalu lemah, Sintayong ingin Timnas Indonesia mencari lawan yang lebih kuat di Viva Mesde selanjutnya Ya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong berharap Timnas akan menghadapi lawan yang lebih kuat di Viva Mesde berikutnya Hal itu diungkapkan pelatih asal Korea Selatan tersebut usai laga kontra Burundi Di laga Viva Mesde kontra Burundi yang kedua, Timnas Indonesia harus puas dengan skor imbang dua sama Dalam laga yang digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi tadi malam Namun Burundi berhasil membalikkan keadaan Beruntung bagi Indonesia, gol telah Jordi Ahmad di menit ke-90 plus 4 membuat skor kembali imbang yang bertahan hingga laga usai Viva Mesde berikutnya akan digelar pada Juni 2023 Dan Timnas Indonesia dikabarkan akan menghadapi Palestina PSSI sendiri masih melobi sejumlah negara yang lebih kuat untuk menjadi lawan tanding sekuat Garuda di periode tersebut Ya, saya berharap Indonesia melawan tim peringkat seratusan Agar bisa memperkuat taktik dan organisasi permainan, kata Sintayong Soal pertandingan kedua kontra Burundi, Sintayong memuji mental para pemainnya Menurutnya para pemain berhasil menjaga semangat ketika lawan berhasil membalikkan keadaan Ya, banyak pemain yang berpuasa hingga terlihat capek Seharusnya kami bisa bermain lebih baik, tapi kami tidak bisa melakukannya Namun secara mental kami sudah baik, sampai akhir tidak menyerah, ujar Sintayong Saya apresiasi pemain untuk kekuatan mental mereka saat ini Jadi selama dua laga ini saya menemukan beberapa hal positif Sedikit lagi soal mental, pasti bisa jadi tim ke level Asia Tidak hanya ASEAN, Asia Tenggara saja, bungkasnya Gol de Bucur diamat, selamatkan timnas Indonesia dari kekalahan Ya, pada kesempatan ini pertandingan berjalan cukup sengit di babak pertama Saling tukar serangan dilakukan kedua tim Hanya saja belum ada peluang emas yang mampu diciptakan Timnas Indonesia kehilangan Edo Febriansah pada menit ke-23 akibat cidera Pemain bernomor punggung tiga itu kemudian diganti oleh Pratama Arhan Skor kacamata pun menutup babak pertama Sintayong kembali memasukkan tenaga baru pada awal babak kedua Stefano Lilipali ditarik keluar dan diganti oleh Witan Sulaiman pada menit ke-46 Penyelamatan gemilang dilakukan Syahrul Trisna pada menit ke-50 Pemain milik Persikapu mampu menepis bola tendangan jarak dekat Perahino Saidu Bola muntah kemudian coba ditandu oleh pemain timnas buruni lainnya Namun lagi-lagi Syahrul sanggup menghadangnya Masuknya Witan Sulaiman langsung memberikan dampak positif untuk timnas Indonesia Pemain milik Persija Jakarta itu berhasil mencetak gol pada menit ke-60 Memanfaatkan umpan Dendi Witan tanpa kesulitan mengirim bola masuk ke gawang timnas buruni Yance Sayuri ditandu keluar lapangan pada menit ke-78 Setelah berbenturan dengan pemain lawan Satu menit berselang timnas buruni menyamakan kedudukan melalui gol Berahino Saidu Mantan pemain Stock City itu mencetak gol melalui tandukan Sekor berubah menjadi satu sama Syahrul lagi-lagi tampil gemilang dengan menghadang tendangan dari Pacific Way Niyongabire pada menit ke-88 Timnas Indonesia kembali kebobolan di penghujung bawah kedua Gol kali ini dicetak melalui tandukan Pacific Way Niyongabire pada menit ke-90 Jordi Ahmad menyelamatkan timnas Indonesia melalui golnya pada menit ke-90 Berawal dari sepakan bebas marklock bola yang datang disambut dengan tandukan Jordi Ahmad yang sudulannya itu seperti membelah lautan Bola melaju mulus masuk ke pocok gawang atas gawang timnas buruni Sebagai informasi ini merupakan gol perdana Jordi Ahmad di timnas Indonesia Sekor dua sama menutup duel antara timnas Indonesia versus Burundi Man of the Mat Pertandingan Burundi versus timnas Indonesia yaitu Syahrul Trisna Ya, timnas Indonesia terhindar dari kekalahan saat berhadapan dengan Burundi pada FIFA Maze Day Pertandingan kedua, kesebelasan berjalan seru Jual beli serangan terjadi sepanjang laga Dimana timnas Indonesia dan Burundi harus puas dengan skor imbang dua sama Setelah buntu pada babak pertama, timnas Indonesia membuka keunggulan melalui Witan Sulaiman di menit ke-61 Setelah memanfaatkan umpan cantik Dedi Sulistiawan Namun, Saido Werahino berhasil menyamakan kedudukan menit 80 Menyusul kegagalan Elkan Bakot menyundul bola hasil umpan silang duar Wakira Burundi bahkan berbalik memimpin menit ke-90 setelah sundulan AB di Birikimana Kembali memperdayai Syahrul Trisna Kali ini giliran Jordi Ahmad yang gagal mengantisipasinya arah datangnya bola Jordi Ahmad membalaskan kesalahannya itu 4 menit berselang atau tepatnya pada menit ke-90 plus 4 Sundulannya memanfaatkan umpan terukur Mark Lok Menyudahi pertandingan dengan skor imbang dua sama Meski kebobolan dua gol, Syahrul Trisna Vadila sebetulnya layak dilabeli pemain terbaik pada laga ini Banyak peluang Burundi berhasil dimentahkannya Termasuk dua peluang beruntun di mulut gawang timnas Indonesia Kiper Persikabo ini berjipaku menahan gempuran Burundi yang dikomandoi Saido Berahino Gol dari AB di Birikimana juga sebetulnya berbau keberuntungan Karena bola sundulannya bisa ditepis meski pada akhirnya meluncur ke belakang garis gawang Ceritan hati Sintayong saat Indonesia terancam batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Ya, Sintayong ingin Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Pelatih timnas Indonesia ini masih harap-harap cemas dengan adanya kabar Indonesia batal sebagai tuan rumah Saat ini posisi Indonesia sedang terancam akibat gelombang penolakan terhadap keikut sertaan Israel Sebelumnya, FIFA sudah membatalkan drawing Piala Dunia U20 yang disedianya dikelar di Bali pada 31 Maret mendatang Pelatih asal Korea Selatan itu tak bisa menyembunyikan kekecewaannya Ya, saya harap Piala Dunia U20 tetap jalan lancar di Indonesia Apalagi untuk memajukan sepak bola Indonesia, kata Sintayong Seperti diketahui Sintayong diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI pada akhir Desember 2019 Ia ditunjuk PSSI untuk menangani timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021 yang akhirnya digeser ke 2023 Lalu Sintayong menawarkan diri untuk menangani berbagai kelompok timnas sekaligus Akhirnya, hampir semua kelompok usia ditanganinya kecuali timnas U16 Sintayong terhitung jarang mendapatkan waktu luang Ketika agenda salah satu kelompok timnas selesai, ia langsung menangani kelompok timnas lainnya Tak terkecuali sebagai pengusatan latihan timnas Indonesia U20 di Eropa Untuk itu, ia sangat berharap rumor pembatalan Indonesia sebagai tuan ruang Piala Dunia U20 tak akan pernah terjadi Ya, saya sudah kerja keras dari tahun 2020 untuk Piala Dunia ini Jadi saya mau Indonesia tetap tampil di turnamen itu pungkasnya sambil menangis Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar 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 Silahkan kalian tulis di kolom komentar